Oseng tempe kecap pedas bisa jadi ide menu buka puasa ataupun sahur ya Simple tapi rasanya sangat enak Halo teman semuanya, jumpa lagi dengan saya di Dapur Cantik Channel Semua pada sehat-sehat ya dan tetap semangat selalu Di episode ini Dapur Cantik akan membuat oseng tempe kecap pedas Tapi jangan lupa ya sebelum lanjut teman-teman jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan menemukan terbaru dari Dapur Cantik Channel Ayo kita segera mulai, simak terus videonya hingga selesainya nanti Di meja sudah ada dua papan tempe ya teman semua yang saya akan potong-potong Kecil-kecil dulu, kemudian saya potong agak panjang-panjang, bentuk panjang seperti ini ya Nah, namun sesuai selera masing-masing ya Mau dibentuk kotak ya, tipis-tipis, boleh-boleh saja apapun bentuknya dan ukurannya ya Disesuaikan selera masing-masing Nah, seperti ini Selanjutnya, saya persiapkan dulu ya Semua bahan untuk bumbunya oseng tempe kecap pedas Hanya ada dua macam, bawang merah dan bawang putih yang cukup dirajang saja seperti ini ya Jadi tidak ada bumbu yang di blender ya Semua dirajang atau dicincang kasar juga boleh ya Ini ada cabai merah besar dan cabai hijau yang besar Juga saya potong-potong ya Saya potong-potong serong-serong seperti ini Kalau teman semua mau dipotong bentuk bulat ya, boleh saja ya Sesuai selera masing-masing Terakhir cabai rawitnya tidak boleh ketinggalan ya Karena memang judulnya oseng tempe kecap pedas Jadi cabai rawitnya banyak ya teman semua Yang pasti pedas nanti Tapi jangan khawatir, rasanya pasti enak Saya potong-potong semuanya Sebelum dimasak, tempenya digoreng dulu ya Minyaknya sudah panas, saya masukkan semua tempenya Digoreng sampai matang, sampai kecoklatan Tapi tidak sampai kering sekali ya teman semua Tentunya sambil diaduk-aduk supaya matangnya merata ya Tempenya sudah matang, sudah kecoklatan ya Tapi tidak sampai kering sekali Saya akan angkat, saya tiriskan dulu ya Sekarang saya mulai masak Oseng tempe kecap pedas Minyaknya sudah panas Saya tumis dulu bawang putih yang sudah diiris dipis ya Ditumis-tumis sampai mengeluarkan aroma yang harum Aromanya sudah harum, bawang putihnya Saya tambahkan bawang merah yang sudah diiris dipis juga Ditumis-tumis sampai bawang merahnya juga mengeluarkan aroma yang harum ya Aroma bawang merah dan bawang putihnya sudah harum sekali ya Saya masukkan cabai-cabiannya, ada cabai rawit merah, cabai hijau dan cabai merah yang besar ya Ditumis-tumis, diaduk-aduk sampai cabainya juga layu ya Cabainya sudah layu ya, teman semua Dan semua bahan yang masuk ini aromanya sudah harum sekali Saya akan tambahkan air secukupnya saja ya Air yang baru saya masukkan sudah mendidih ya, teman semua Saya akan masukkan bahan-bahan yang lain Ada garam Kemudian merica bubuk Sambil diaduk-aduk ya Kaldu jamur Dan kecap manis Diaduk-aduk sampai mendidih lagi ya Airnya sudah mendidih ya, teman semua Saya akan masukkan tempe yang sudah digoreng Diaduk-aduk sampai airnya ini meresap ya ke dalam tempenya Otomatis tempenya juga akan terasa sedap banget nanti ya Saya tambahkan juga ini daun bawang ya Oke, diaduk-aduk sampai merata Simpel banget ya, teman semua Sangat gampang masak oseng tempe kecap pedas Dan bisa cocok ya Masang ini untuk makan nasi kuning Nasi campur Nasi uduk Bahkan nasi putih saja Juga sudah sangat enak Jangan lupa dicicip rasanya ya, teman semua Apa-apa yang kurang Mungkin kurang asinnya Kurang kecapnya bisa ditambahkan Saya sudah cicip dan rasanya sudah enak Saya matikan dulu ya apinya Oseng tempe kecap pedas Bisa jadi ide menu buka puasa Ataupun sahur ya Simpel, tapi rasanya sangat enak Semoga bermanfaat ya Buat teman-teman semuanya Oseng tempe kecap pedas ini Dan jangan lupa berbagi dengan teman yang lainnya Terima kasih Dan sampai ketemu lagi Di menu-menu berikutnya Di Dapur Cantik Channel Dadah